Hai saat ini kita akan mencoba membuat perangannya peringkat dari sulit studio jadi gambar yang udah kita print akan kita cutting dengan menggunakan mesin cutting cameo ini tiga di sini aplikasinya saya pakai hanya sulit studio ini kita buka dulu jadi kalau kita pakai sudah studio ini untuk printernya kita harus direct dari komputer yang kita pakai untuk ini ya untuk apa namanya untuk setting atau kalau enggak misalnya kita memang harus save ke komputer lain kita nge-print dari komputer lain kita harus di komputer yang akan kita pakai untuk nge-print itu harus ada siluet studionya juga nah ini seperti ini untuk lembarnya kita sesuaikan dengan lembar yang akan kita gunakan jadi disini misalnya kita menggunakan cutting mat maka disitu kita harus memasukkan cutting mat kita mau die-cut gitu yang potong putus hingga ke kertas-kertasnya bukan kiskat itu kita ini untuk saiznya kita gunakan yang apa namanya sesuai cutting mat kalau misalnya kita enggak mau pakai cutting mat kita hanya langsung kertasnya aja atau langsung vinilnya kita bisa sesuaikan disini ada ukuran A3 A4 nah disini saya akan menggunakan lembar A4 kita pilih A4 ini jadi tanpa cutting mat ya ini lalu kemudian kita masukkan apa namanya file gambarnya yang akan kita gunakan file-nya disini saya siapkan berupa garis di sini tadi ini cek garis kita drag aja masukkan ke sini gambar ini berupa gambar jpg atau png lalu kita seleksi di sini untuk membuat tris area-nya seperti ini di sini kita bisa memilih untuk tris semuanya jadi kita sampai kedalamnya seperti ini seperti ini atau kita hanya mau ambil garis luarnya aja kalau kita mau ambil garis luarnya aja berarti kita pakai yang tris outer edge ini jadi hanya garis luarnya aja nah ini kita gunakan yang tris yang ini seperti ini kemudian kalau kita mau melakukan print and cut itu tentunya kita harus ada namanya garis marking-nya nah garis pandunya disini kita bisa lihat di objek di view ya kita klik registration mark kita pilih stylenya pilih yang tipe satu garisnya seperti ini setelah nah itu baru file ini kita print di sini kita langsung aja print jenis printernya kita cari dulu oh selamat menikmati selamat menikmati sekarang dari hasil printing tadi ini kita cutting send tampilannya seperti ini ini tampilan kita tidak pakai cutting mat ini kita klik send ini disini ada tulisannya disini ada pilihan mirror atau tidak ini send as is jadi kita tidak di mirror dengan desain aslinya ini proses scanning oke dia sekarang adjustment untuk apa namanya untuk ininya selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai nah sekarang kita lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati